Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIP tak setuju dengan diteramkannya aturan soal tabungan perumahan rakyat atau tapera yang pelaksanaannya akan memotong gaji para pekerja. BDIP lewat Sekretari Jemeral mereka, Hasto Cristianto, pada Jumat 31 Mei 2024 menyarankan, pemerintah sebaiknya fokus memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran negara. Menurut Hasto, hal itu lebih penting dilakukan ketimbang memungut dana tapera. Terlebih rakyat disebutnya sedang mengalami situasi yang berat. Yang menyinggung soal sejumlah kasus korupsi yang tengah diusut oleh institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Ya, kami udah nyampaikan di dalam Merapat Kerja Nasional kelima, bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu ditujukan pada upaya melujukkan keadilan sosial. Sehingga situasi sekarang, saya sudah menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung, itu kan 300 terakhir. Jadi seharusnya pemerintah menempur langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut sudah sebaiknya dikati. Partai berlambang banteng itu juga sudah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tabera lewat fraksi mereka di Komisi 5 GPR. Ya, mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi PDP Juangan di Komisi 5 sudah menyampaikan sikapnya, kebijakan yang sebut sangat memudahkan rakyat. Diberitakan sebelumnya, Westen Jokowi telah menekan peraturan pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tabera. Jokowi menyebut kebijakan itu telah diperhitungkan secara matang-matang. Meskipun es gubernur DKI Jakarta itu tak memungkiri, akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar. Terima kasih telah menonton!